Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi Di channel youtube idapar disini aku membahas seputar jualan online dan juga rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa dijual lagi buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida oke semuanya jadi di video hari ini aku mau share beberapa informasi mengenai Jakmol pasti buat teman-teman yang udah sering nge-dropship atau sering jualan gak asing banget dengan yang namanya Jakmol karena ini adalah sebuah marketplace yang lagi viral banget buat teman-teman yang pengen tau mengenai Jakmol tuh kayak gimana sih kemudian untung atau rugi gak sih kalau misalkan kita ngambil barang atau nge-dropship dari Jakmol nah buat teman-teman yang pengen tau mengenai info Jakmol kemudian beberapa keuntungan atau kerugian langsung aja simak video berikut ini oke jadi pasti kalian penasaran banget ya Jakmol tuh apa gitu marketplace tuh apa sih sebenernya gitu nah disini aku mau ngejelasin dulu jadi marketplace itu adalah tempat jual beli online gitu loh contohnya kayak Shopee, Lazada kemudian Tokopedia dan lain-lain nah Jakmol juga sama jadi itu tuh merupakan pusat jual beli online juga gitu cuman bedanya jadi Jakmol ini adalah kayak semacam aplikasi jual beli online juga tapi di dalamnya itu banyak banget toko-toko tangan pertama dan memang mereka tuh sebagai kayak semacam pusat untuk seller gitu jadi memang si Jakmol ini merupakan aplikasi yang memang di dalamnya banyak banget toko-toko yang harganya super murah dan memang khusus untuk tangan pertama nah terus apa bedanya sih Shopee kemudian Tokped kemudian Lazada dan lain-lain jadi mungkin secara umumnya kalau misalkan kita menggunakan marketplace Jakmol ini tuh kayak ada spesialnya gitu loh jadi kita itu bisa nge-dropship dengan menggunakan resi otomatis gitu nanti aku bakalan bahas di belakang gitu ya apa sih gimana sih gitu caranya supaya kita dapet resi otomatis jadi maksudnya itu secara umumnya nih kalau misalkan kita mau nge-dropship dari Jakmol itu kita bisa sebar beberapa foto dari Jakmol ke Shopee ke Tokped kemudian ke Lazada dan lain-lain gitu ya tapi dengan catatan kita itu harus udah jadi member Jakmol atau istilahnya tuh bisa disebut dengan afiliasi kayak gitu teman-teman jadi nih buat teman-teman yang memang pengen ngambil barang dari Jakmol itu kita harus afiliasi dulu nanti bakalan ada partnya aku ngejelasin kenapa sih harus afiliasi gitu nah itu secara umum mengenai perbedaan marketplace Jakmol dan marketplace yang lain gitu kemudian yang selanjutnya gimana sih caranya gitu ya secara detailnya penjelasan kalau misalkan kita mau jualan barangnya dari Jakmol kemudian bakalan disebar di Tokped kemudian di Shopee atau di marketplace ya maksud aku caranya gimana sih tahap pertamanya itu seperti apa nah oke aku bakalan nge-share ya tahap pertamanya kayak gimana pertama kita kan misalkan udah download aplikasi Jakmol dan disana kita udah daftar-daftar kayak biasa kayak masukin nama kemudian nomor telepon dan lain-lain itu daftar biasa yang gak usah bayar ya cuman daftar doang gitu supaya kita bisa akses aplikasinya gitu nah yang pertama kan udah daftar nah dari selanjutnya kita harus mencari nih seller atau misalkan toko yang menurut kita itu cocok misalkan harganya cocok terus barang yang bakalan kita jual juga cocok gitu maksud cocok disini tentuin dulu gitu target yang bakalan kita jual barangnya tuh apa misalkan kita mau jual baju nah kita akan tentukan toko ini nih yang ada di Jakmol kayaknya murah-murah deh bisa kita jadiin sebagai seller utama gitu nah baru setelah kita menentukan toko yang ada di Jakmol kita bakalan scrap atau misalkan kita bakalan copy foto-fotonya jadi kita bakalan share di marketplace yang kita mau nah contohnya aku misalkan Shopee atau misalkan Lazada ya nah di Shopee ataupun Lazada kita bakalan sebar beberapa foto yang dari Jakmol itu nah kemudian setelah itu kita akan sebar pokoknya di marketplace di Instagram atau misalkan di WA atau misalkan marketplacenya Shopee atau Tokped oke jadi nih misalkan kita udah sebar foto-foto kemudian kita juga udah promosikan dan lain-lain udah matang banget nah kemudian dari customer misalkan ada order di marketplace kita entah itu Shopee atau misalkan Tokped dan lain-lain nah setelah ada order Rani kita bakalan terusin ke Jakmol kalau misalkan contohnya Shopee Shopee kita pakai resi otomatis nanti akan cetak resi dan kemudian akan dimasukin ke Jakmol nah jadi nanti bakalan Jakmol yang akan proses pengiriman barangnya 1x24 jam nah seperti itu teman-teman jadi kita gak usah stok barang gak usah keluarin modal yang kayak misalkan beli barang dulu kemudian packing dan lain-lain itu gak usah karena bagian yang packing atau bagian yang krim adalah pihak Jakmol jadi kita cuma mempromosikan aja tapi kalian juga harus ingat ya beberapa ekspedisi itu harus disamakan juga nah misalkan untuk Shopee nah Shopee itu hanya untuk khusus JNT aja jadi kalau misalkan JNE itu belum bisa gitu kalau misalkan Tokped itu JNE dan kemudian Lazada kemudian lain dan yang lain-lain itu kita juga harus perhatikan ya untuk ekspedisinya karena masing-masing ekspedisi itu gak bisa diaktifin semua kayak si cepat itu belum ada terus kemudian antar aja juga belum ada jadi kalian juga harus sesuaikan ya untuk ekspedisinya nah kemudian nah kemudian gimana nih kalau misalkan pengen pakai ekspedisi lain misalkan pengen pakai antar aja atau misalkan mau COD gak bisa jadi Jakmol itu gak menyediakan ekspedisi belum ya belum menyediakan ekspedisi tersebut tapi solusinya nih kalau misalkan teman-teman pengen pakai COD atau misalkan pengen pakai ekspedisi lain selain JNT ya mungkin solusinya kalian harus beli barang dulu nih dari Jakmol baru kirim ke rumah kalian baru deh kirim ke customer nah mungkin tapi solusi itu pasti memakan ongkir ya ongkir double kali ya karena kan kalian bayar ongkir untuk ke rumah kemudian nanti kan kesana lagi ke customer itu bener-bener lumayan ribet juga ya tapi memang satu-satunya cara supaya kalian bisa kirim barang sesuai kalau misalkan permintaan customer yang pengen pakai antar aja atau misalkan pengen COD itu sebisa mungkin yang harus kayak gitu prosesnya gitu karena dari Jakmol sendiri gak menyediakan untuk ekspedisi itu jadi belum menyediakan untuk ekspedisi tersebut ya nah kemudian disini juga Jakmol tuh kayak ngasih keuntungan gitu loh keuntungan yang pertama buat pembeli terus yang kedua itu keuntungan buat penjual jadi keuntungan yang pertama untuk pembeli adanya transparansi harga jual jadi memang disana itu kan banyak banget barang-barang yang di share nah disana tuh banyak banget harga yang bisa dipilih terus yang kedua murah dan nyaman memang kan basicnya si Jakmol ini merupakan toko-toko yang memang tangan pertama jadi tuh bener-bener kayak semacam toko yang menyediakan kalau barangnya tuh bakalan di dropship atau barangnya tuh bakalan disebar di marketplace yang lain gitu makanya memang harganya itu murah-murah terus yang ketiga aman dan terpercaya terus responsif dan layanannya itu terbaik kemudian yang selain itu ada one day service itu adalah keuntungan untuk pembeli dari versi Jakmol ya jadi aku ngambil dari Jakmol aku pengen tau gitu ya keuntungan untuk pembeli itu apa nah itu adalah beberapa keuntungan dari Jakmol untuk pembeli kemudian untuk penjual apa sih keuntungannya pertama fiturnya itu canggih terus yang kedua pasti banyak banget pelanggan yang berpotensi untuk membeli barang disana karena kan memang si Jakmol ini menyediakan barang-barang dari tangan pertama jadi kita-kita nih sebagai dropshipper atau teman-teman yang memang yang biasa nge-dropship itu bebas pilih toko atau misalkan barang yang bakalan dijual di marketplace lain gitu jadi memang itu pelanggan itu berpotensi banyak gitu ya untuk ngambil barang dari Jakmol terus yang selanjutnya adalah keamanan di pembayaran jadi memang udah aman terus yang selanjutnya kalau misalkan ada kendala atau misalkan ada kesusahan untuk mengelola aplikasi dari Jakmol itu adminnya support banget jadi kalian bisa langsung hubungi aja call center-nya kalau misalkan ada kendala dengan apa yang kalian upload atau misalkan apa yang kalian lakukan di aplikasi Jakmol itu bisa langsung call center aja kalau misalkan ada kesalahan oke semuanya jadi itu beberapa info ya mengenai Jakmol semoga buat teman-teman yang pengen nge-dropship atau lagi cari barang atau cari aplikasi yang bisa nge-dropship atau misalkan aplikasi yang memang bisa dijadiin sebagai seller semoga bisa bermanfaat ya info yang aku share dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye selamat menikmati